Oke selamat datang di channel saya semuanya saya disini akan membahas Redmi 9A ya guys jadi saya akan ngoprek Redmi 9A disini ya jadi Redmi 9A saya terakhir kali kemarin itu kan di versi MIUI 12.0.17 ya nah itu saya downgrade soalnya karena di MIUI 12.5.1 itu ada masalah di performanya dan juga layar sentuhnya yang fresh ya guys ya namun setelah saya downgrade ke versi 12.0.17 itu udah agak berkurang ya jadi maksudnya itu untuk layar sentuhnya yang nge-freeze itu udah agak berkurang paling itu nge-freeze nya sekitar sesekali tapi pada saat masih di versi 12.0.17.1 waktu itu itu layar sentuhnya itu aduh ya nge-freeze terus gitu misalnya saya buka tiktok nih saya geser tiktok 1-5 slide itu sudah gak bisa di sentuh lagi layarnya gitu guys misalnya saya nonton 1 slide 2 slide, 3 slide, 4 slide aman, 5 slide aman, 6, 7 sampai berapa slide itu tiba-tiba layar sentuhnya nge-freeze dan pada saat layarnya dimatikan itu baru layar sentuhnya normal lagi nah setelah saya downgrade ke versi 12.0.17 memang pertama di downgrade pertama saya flashing dan pertama dia setup pertama saya setup setelah flashing itu memang langsung langsung saya disuguhkan sama logo MIUI 12 pada saat pertama setup ya logo MIUI 12.0 pada saat pertama setup itu langsung juga saya langsung juga layarnya itu gak bisa diseduhkan pada waktu itu nah saya berpikir jadinya waduh hardware sudah ini hardware sudah ini maksudnya bukan karena software ya bukan karena saya update ke MIUI 12.5.1 yang Android 11 tapi karena memang hardwarenya yang rusak saya pikirnya gitu kan karena apa? karena ketika saya downgrade ke versi versi MIUI 12.0.17 itu malah layar sentuhnya tetap gak bisa disentuh bahkan dia nge-freeze-nya nge-freeze-nya pas pertama banget di setup ya pertama banget masuk ke Windows eh ke Windows ini pertama banget masuk ke eh ke MIUI 12 maksudnya bingungnya gitu guys namun setelah beberapa hari saya di room ini eh maksudnya di versi MIUI ini di 12.0.17 ini durasi nge-freeze layar sentuhnya itu benar-benar jarang banget paling itu sesekali jadi kadang malah sehari itu gak ada nge-freeze tapi masih sesekali dia nge-freeze tapi jarang banget jadi misalnya besok nih dia gak bakal nge-freeze besoknya lagi gak bakal nge-freeze besoknya lagi mungkin aja bisa sekali tapi besoknya lagi gak nge-freeze besoknya lagi tiba-tiba mungkin sesekali aja nge-freeze udah gak ada lagi jadi bisa dibilang setelah di downgrade itu frekuensi nge-freeze-nya itu lebih apa ya bener-bener jarang ya gak kayak pas di versi MIUI 12.5.1 waktu itu gitu nah itu aja sih yang saya akan bahas tentang versi eh tentang update-nya ya nah sekarang saya sebenernya di video ini kayaknya saya bukan membahas tentang itu sebenernya saya akan root ya saya akan root Redmi 9A ini maksud saya saya akan root per MIUI Global 12.0.17 ini yang masih under 10 saya akan root dan pasang magis ya mungkin bagi kalian udah nonton juga videonya tapi itu tutorial cara root MIUI 12.5 ya yang kalian yang saya upload sebelumnya itu adalah cara root MIUI 12.5 ya yang udah under 11 nah kali ini saya akan buat tutorial cara root MIUI 12.0.17 yang masih under 10 tapi jadi sebenernya bedanya apa sih sebenernya sama aja yang membedakan itu adalah TWRP nya yang digunakan gitu jadi kalau misalnya untuk yang ini untuk yang versi 12.5 kemarin itu pakai TWRP nya beda nah sedangkan yang versi 12.0.17 ini pakai TWRP nya juga yang beda guys jadi gitu saya akan jelaskan saya akan langsung rekam layar ya saya akan mulai dari sekarang saya akan jeda sebentar perekaman HPnya oke sebelum itu saya kalian juga harus siapkan file zip ya file magis jadi ada file magis ya jadi saya simpan di kartu memori ini guys ntar dulu saya buka kartu memori terlebih dahulu ini bahan OPEX IP9A ini ya magisnya ada dua ini sebenernya sebenernya kan kalau misalnya pakai TWRP TWRP di RP9A ini sebenernya walaupun APK kalian gak perlu buat lagi zip kayak gini ya gak perlu ya jadi kalian siapkan aja magis APK ya jadi seperti itu ya tapi kalau misalnya kalian mau buat dua juga gak apa-apa ya ini saya juga ada magis zip sebenernya ini juga formatnya bukan zip ya saya salah ngetik ini ini gak bisa diapa-apain lagi oke jadi kalian siapkan aja yang ini guys magis 2 ini kalian simpan di kartu memori ya jangan di internal takutnya nanti setelah kalian pasang TWRP nanti internal kalian itu kena enkripsi jadi gak bisa gak bisa dibuka gitu file-file di internal gitu jadi kalian jadi saya sarankan simpan di kartu memori untuk magisnya ini guys oke saya akan mulai rekam layarnya 1 2 3 oke udah jalan rekam layarnya oke pertama-pertama untuk root Redmi 9A kalian ya ee kalian harus siapkan beberapa bahan ya seperti yang saya bilang tadi sebelumnya ee pertama yaitu magis APK PSG terbaru ya kemudian ee adb platform tool ya jangan pakai minimal ee jangan pakai minimal adb and fastboot ya karena beberapa HP itu ada yang gak bisa pakai minimal adb and fastboot jadi kalian harus pakai ee platform tool ini saya simpannya di bahan Opress Redmi 9A ya nah disini ya platform tool ya guys ini ya platform tool 3 platform tool ee 3 1.0 ya ini kalian klik kanan kemudian ee ekstrak ekstrak jangan langsung ekstrak all aja jangan ekstrak jangan yang ee jangan yang ekstrak 2 jangan ekstrak mana gak ada tulisan ekstrak tuh oh yaudah ini karena saya gak pakai winrar ya jadi gak gak ada tulisan kayak gitu ini kalian pilih aja ekstrak all ya nanti bakal jadi folder seperti ini bahan-bahannya kalian simpan dalam folder platform tool ini guys jadi maksudnya bahan-bahannya tuh seperti kayak VB Meta kemudian TWRP nya juga nah mana TWRP nya ini ya ini TWRP buat Android 10 ya MIUI 12.0.17 sedangkan yang ini TWRP buat Android 11 MIUI 12.5.1 global ya sebenernya bukan buat global aja sih buat ROM lain juga bisa buat versi MIUI lain dan ROM lain juga bisa gitu guys yang penting Android nya jadi gini kalau misalnya kalian pakai TWRP ini di Android 10 itu gak bisa nah kalau misalkan pakai TWRP ini di Android 11 itu juga gak bisa jadi itu guys jadi ada salah satu yang harus kalian perhatikan kalau misalnya Android kalian 11 kalian pakai TWRP ini kalau Android kalian 10 kalian pakai TWRP yang ini gitu guys ya oke oke nah dan ini VB Meta ini penting kalau misalnya kalian habis flash TWRP kalian harus flash VB Meta destroy it nanti HP kalian Redmi 9A kalian ya oke pertama kita kalian pencet ini tanda folder ini nah kemudian kalian ketika aja cmd enter nanti akan terbuka jendela platform tool ya nih bahan open Redmi 9A nah ini dia di dalam platform tool berarti ini udah siap untuk flashing TWRP ya oke saya akan masukkan HP Redmi 9A saya ke mode fastboot tekan tombol volume down eh mana powernya kok gak ada oh ini ini volume down kemudian ini power kalian tunggu sampai begitar baru lepas powernya ya untuk masuk ke fastboot oke oke sip ini udah masuk fastboot kalian taruh HPnya disini dulu nah kalian ambil kabel data ya hmm oke ini kabel data nya guys ini saya ya ini saya tolokan dulu ya ini saya tolokan dulu ini saya tolokan dulu kalian siapkan juga driver ya td-anet kalau misalnya driver fastboot kalian kalau misalnya fastboot kalian gak gak ke detect kalian download td-anet juga ya guys ya oke setelah kayak gini kalian ketik aja perintahnya yaitu passboot flash boot eh salah itu itu perintah untuk Redmi Note 10 untuk Redmi Note 9A itu passboot flash recovery 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 kemudian nama TWRP nya ya guys ini TWRP Android 10 kita pencet teket abis itu klik kanan copy baru paste ke sini ya oke nah ini ya kemudian tambahkan lagi .img ini adalah format dari file imac nya TWRP nya ya fastboot flash recovery recovery kemudian ketik end enter ya oke sending recovery agak lama ya laptop saya agak agak ngelag finish kemudian eh kalian salin ini eh mana tadi ya reload lagi guys oke oke ya ini oke yang paling atas ini kalian eh opas ya eh opas sampai sini kemudian klik kanan eh copy select text ya kemudian kalian dibuka lagi eh CMD nya ya klik kanan kemudian langsung antar aja oke oke sip udah finish tinggal truff nya udah selesai ya oke langsung tabur ya coba kita coba buat hidupin apakah bisa eh kita masuk ke TWRP terleburu terlebih dahulu dengan pencet tombol volume down eh volume up dan juga power oke setelah itu ini saya akan matikan ekam layarnya ya setelah itu ini saya akan matikan ekam layarnya ya oke ini udah masuk TWRP Android eh 10 ini ya Redmi 9A TWRP seandainya eh saya seandainya nih guys kok misalnya saya nggak flash PB Meta apa yang terjadi nanti dia nggak bakal bisa masuk ke TWRP nggak bakal bisa masuk ke sistem nggak bakal bisa masuk ke ke ya itu nggak bisa masuk ke TWRP dan sistem jadi kalian harus inget buat flash PB Meta sebelum apa setelah install TWRP ya nah ini kita langsung akan root nah cara rootnya gimana nah kalian pergi ke install kalian cari file apk magis tadi yang kalian udah simpen di kartu memori ya nih bahan operasi Redmi 9A nah ini kan ini nggak ada sih hehehe gimana sih jadi dia masih pakai apk bentar dulu install eh ntar bentar dulu guys saya jadar dulu oke oke jadi eh apa namanya jadi magisnya itu formatnya apk guys jadi nggak bisa dibaca sama TWRP nya sedangkan TWRP eh TWRP di Android 11 kemarin itu bisa baca apk ya maksudnya ketika saya pencet install ya ketika saya pencet install ketika saya pencet install ketika saya pencet install itu eh TW apa magis apk nya di sini bakal tetap kelihatan ya sedangkan ini nggak ada guys tuh karena ini TWRP buat Android 10 jadi agak beda dia jadi saya harus ganti eh coba ganti mudahnya bisa ya kita buka file advance kemudian file manager ada nggak file manager ini oh ini nah atas kemudian ssd card kemudian bahan operasi 9A eh nah kemudian eh ini ya apk kita pencet coba kita ganti namanya dulu kita ganti jadi zip kalau nggak bisa berarti kita harus ubah lewat laptop ya kita udah suksesful sip kita udah rename jadi zip ya eh eh magisnya kalau kita install lagi nah ini aja di magis ya kita suat ke kanan kita dan ya ya eh dan langsung libur ke sistem selesai booting kita langsung kita tunggu bentar beberapa menit ya sampai TWRP sampai magisnya tuh terinstall ke jangan langsung dicek karena belum tentu dia langsung ke install ya magisnya kita tunggu Oke ini udah muncul logo magisnya cuman dia masih belum masih belum bisa dipakai ya jadi caranya supaya bisa dipakai itu kalian ke cari tadi file file ya file zipnya apa file pagi sih yang tadi guys yang ada di kartu memori ya ini nah ini ya itu tulisannya zip guys yang atas ini ini aja lah kalian ganti jadi apk tahu nah ganti nama eh lo kok gini ya tapi saya pencet malah tiba-tiba reflok dia ganti nama ini kita ganti ke tutup tersebut nah oke kita ganti ya formatnya nah ini kan zip ya kita ganti jadi apk titik ya titik-titik yang tuh titik kemudian apk nah oke kemudiannya ada pop-up pokey lagi dan dia jadi aplikasi guys tuh kita install kemudiannya ada pop-up pokey udah tengok salah ya untuk kita langsung buka aja kita pergi ke sini nah ini bisa ya kita install mana modul setelahnya udah bisa nih Oke udah kerugis kok mau bukti sebentar saya mau coba buktikan kalau ini udah kerugat apa enggak tapi akhirnya akhirnya terinstall juga ya pakai aplikasi ini ya untuk membuktikan dia udah kerugat apa enggak ya oke kita lihat kok ada muncul jendela nah berarti ada tulisan ini permintaan super user berarti ini udah tirut guys mantap ya jadi seperti itu ya oke oke ya sekian dulu untuk video kali ini jangan lupa like share dan komen dan kita ketemu lagi di video selanjutnya guys Надеюсь side 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 Terima kasih.